Pemirsa baru berusia 16 tahun, seorang pelajar asal Kabupaten Madiun diamankan Polsek Sampung Polres Ponorogo. Pasalnya, pemuda yang masih kelas 1 Madrasa Aliyah Negeri ini menjadi otak pembuatan bubuk petasan dan melakukan transaksi jual-beli. Polsek Sampung Polres Ponorogo mengamankan otak pembuatan bubuk petasan di Kabupaten Ponorogo, yakni AM pemuda 16 tahun warga Kabupaten Madiun, yang ditangkap saat melakukan transaksi jual-beli di Jalan Raya Sampung Magetan, tempatnya masuk desa kecamatan Sampung. Kapolres Ponorogo KBP Catur Cahyano Wibawa menjelaskan dari keterangan pelaku dengan bermodal tutorial dari Youtube. Pemuda yang masih duduk di kelas 1, salah satu Madrasa Aliyah Negeri di Kabupaten Madiun, meracik sendiri bubuk petasan jualannya. Dari 1 kilo bubuk petasan, pelaku menjualnya dengan harga Rp200.000. Belajar secara untuk jizat dari Youtube, belajar meraciknya, belajar meramunya, dan dia beli bahan-bahan tersebut melalui kopi. Tetapi secara terpisah bahan itu dibeli di masing-masing api kopi. Baru diracik yang bersangkutan menjadi bahan siap sedia dan yang bersangkutan sudah pernah menjual 3 tahun. Di Merbes, Boyolali, dan Ponorogo. Kapolres menambahkan pelaku baru menjalankan bisnis terlarang tersebut sejak 2 pekan terakhir. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, pelaku dikenai Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 Junto Pasal 65 KUHP, Junto Pasal 53 KUHP, Junto Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Ega Patria, JTV, Ponorogo.